Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel kali ini mimin akan berbagi info seputar soal pengetahuan umum untuk tes polri di tahun ini oke tidak perlu berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pembahasan oke selanjutnya mimin akan melanjutkan untuk soal akademik pengetahuan umum part 2 oke langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama Ankara adalah ibu kota dari negara titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E oke silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman jawabannya dimulai dari sekarang ya oke mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang C yaitu Turki next soal berikutnya, benua kuning adalah sebutan bagi benua titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang A yaitu Asia next soal berikutnya, kereta api ditemukan oleh titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang B next soal berikutnya, benua merah adalah sebutan bagi benua titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang oke markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, Amerika bambu gila adalah kesenian khas dari masyarakat titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang C yaitu dari Maluku next soal berikutnya, ibu kota negara Ethiopia adalah titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang A next soal berikutnya, pedoman hidup polri adalah titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang A yaitu tribrata soal berikutnya, mata uang negara Amerika Serikat adalah titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman jawabannya dimulai dari sekarang oke jawaban yang tepat adalah yang D yaitu dolar next soal berikutnya, pasal 2 U, Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk teman-teman jawabannya dimulai dari sekarang markibas mari kita bahas, yaitu jawabannya yang A yaitu tentang fungsi dari kepolisian next soal berikutnya, menurut pasal 6 ayat 1 U, Kepolisian Negara Republik Indonesia lingkup daerah kepolisian dalam melaksanakan peran dan fungsinya adalah titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang oke markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang B yaitu seluruh wilayah Negara Republik Indonesia next soal berikutnya, tanggal 1 Oktober biasa diperingati sebagai titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang oke markibas mari kita bahas, yaitu ya B yaitu hari kesaktian Pancasila next soal berikutnya, pangkat yang akan didapat oleh seorang lulusan dari akademi kepolisian adalah titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E oke markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang B soal berikutnya, polri sebagai warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya tertuang dalam UD 1945 pada pasal titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang oke markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang C itu pada pasal 27 ayat 1 next soal berikutnya, sikap dan perilaku pejabat polri terikat pada titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang oke markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang B itu kode etik profesi polri next soal berikutnya, undang-undang nomor 2 tahun 2002 adalah undang-undang yang mengatur tentang titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang A itu tentang polri next soal berikutnya, tab MPR yang matur tentang pemisahan TNI dan polri adalah titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang C yaitu tab MPR nomor 6 tahun 2000 next soal berikutnya, menurut pasal 8U nomor 2 tahun 2002 kepolisian berada di bawah titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang oke markibas mari kita bahas, jadi jawabannya tepat adalah yang A next soal berikutnya, organisasi atau badan kesehatan dunia adalah titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang C yaitu WHO next soal berikutnya, sungai di atas terletak di titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang oke markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang A yaitu Kalimantan next soal berikutnya, tarik kecek adalah tarik yang berasal dari titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabannya dimulai dari sekarang oke markibas mari kita bahas, jadi jawaban yang tepat adalah yang A yaitu dari Bali oke next soal berikutnya, mata uang negara Jepang yaitu titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan untuk soal ini kira-kira jawaban yang mana, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya oke next untuk soal berikutnya, di dalam pasal 37U nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian RRI di suatu lembaga nasional yang disebut dengan komisi kepolisian nasional komisi tersebut berkedudukan titik-titik silahkan untuk soal ini apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya, kira-kira jawabannya yang mana next soal berikutnya, salah satu tugas dari komisi kepolisian nasional adalah titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan untuk soal ini kirim jawaban teman-teman di kolom komentar ya kira-kira jawabannya yang mana next soal berikutnya, sesuai pasal 41U nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia menyatakan polri dalam rangka melaksanakan tugas keamanan titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan untuk soal ini kirim jawaban teman-teman di kolom komentar ya kira-kira jawabannya yang mana next soal berikutnya, sesuai dengan pasal 13U nomor 2 tahun 2002 yang menjadi tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia kecuali apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan untuk soal ini kirim jawaban teman-teman di kolom komentar ya kira-kira jawaban tepat yang mana silahkan nanti teman-teman perbanyak untuk materi soal pengetahuan umum terutama tentang undang-undang kepolisian juara piala dunia terbanyak diraih oleh negara titik-titik apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E silahkan untuk soal ini bagi teman-teman yang bisa jawab silahkan komen di kolom komentar ya untuk kisih-kisih materi pengetahuan umum silahkan teman-teman bisa cek gambarannya seperti ini silahkan juga teman-teman nanti pelajari materi seputar undang-undang kepolisian nah itu aja yang bisa mimin share di video kali ini kurang lebihnya mimin minta maaf wabillahi taufiq walihidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh